Pemirsa Ayo Hidup Sehat, tahukah penyakit anemia? Ya, penyakit ini biasa dikenal adanya penurunan sel darah merah pada tubuh seseorang. Hal ini terjadi karena kondisi tubuh tak lagi memiliki sel darah merah dengan kondisi normal. Kekurangan asupan nutrisi zat besi juga menjadi salah satu faktor lainnya yang bisa menimbulkan penyakit ini. Anemia bahkan bisa merenggut nyawa seseorang yang mengidapnya. Pasalnya jika penyakit ini berlangsung lama dan semakin parah, maka dapat merusak organ-organ tubuh lainnya. Penyakit anemia juga berisiko menyerang siapa saja, seperti sederet artis internasional hingga Asia yang terserang penyakit yang satu ini. Yang pertama adalah artis asal Korea. Penyanyi cantik bernama Crystal Jung ini ternyata mengidap penyakit serius. Wanita yang tergabung dalam Girls Band FX ini sudah lama mengidap penyakit anemia. Bahkan adik kandung dari Jessica Jung ini sempat jatuh dan lemas di tengah konsernya yang sedang berlangsung saat sedang membawakan lagu Mr. Boogie bersama Girl Band FX. Penyakit ini tentu sangat membahayakan bagi seorang penyanyi sekaligus aktris yang memiliki jam terbang tinggi dalam menjalani aktivitasnya. Yang bahkan bisa kambuh setiap saat seperti yang terjadi pada Crystal Jung dalam konser Lotte di tahun 2010 lalu. Terakhir ada artis cantik kelahiran Atlanta, Amerika Serikat yaitu Brittany Murphy yang sempat ditemukan pingsan di rumahnya di bilangan Los Angeles pada tahun 2009 lalu. Dan artis cantik ini dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit atas kejadian tersebut. Penjelasan dari kantor forensik kota Los Angeles menyatakan bintang film Amerika Brittany Murphy meninggal dunia karena adanya penyakit radang paru dan penyakit anemia. Sungguh disayangkan aktris cantik yang terkenal lewat perannya dalam film Sin City ini tak bisa terselamatkan dari penyakitnya. Wah ternyata banyak nih ya artis-artis yang menderita penyakit anemia dan mereka punya banyak kegiatan dan tentunya itu sangat mengganggu ya kalau tiba-tiba pingsan. Dan bahkan nih Brittany Murphy kabarnya meninggal juga karena anemia. Dok ini juga masyarakat ingin tahu dok ini sebetulnya anemia ini apakah sama atau apa bedanya dengan darah rendah atau ada juga istilah kurang darah. Nah ini gimana dok? Ya jadi memang masyarakat itu sering sekali mengatakan saya kurang darah. Saya sendiri sebagai dokter pasti langsung nanya maksudnya anemia kurang darah atau karena dia tensinya rendah. Karena kedua hal itu ternyata oleh masyarakat sama-sama dinamakan kurang darah. Jadi dalam persepsi kita sebagai dokter kita harus klarifikasi dulu yang namanya kurang darah itu apakah hipotensi jadi tensinya rendah atau anemia yaitu yang kurang sel darah merah. Dua-duanya istilah dari masyarakat adalah kurang darah. Dan ini gejalannya hampir sama dok atau ada bedanya gak masyarakat? Oh beda banget, beda banget. Kalau hipotensi itu gak ada pucatnya gitu ya tapi sebenarnya mungkin gak beda banget juga ya karena sama-sama lemes, sama-sama pusing. Kalau yang hipotensi berat mah udah gak pake kata-kata lagi bisa langsung pingsan gitu. Tapi kalau anemia itu suatu proses yang lama. Jadi bukan kejadian hari ini gak apa-apa besoknya anemia gitu sih enggak ya. Dia proses yang lama, pucat, lemes, cepat capek, bisa sampai sesak. Jadi ini butuh waktu lama dok ya? Ya kecuali pedarahan ya. Kalau pedarahan itu sekarang pedarah hebat langsung anemia bisa. Akibat hate pada wanita dok ya bisa. Itu yang paling sering anemia pada wanita itu karena itu. Nah itu solusinya apa dok? Mungkin harus konsumsi lebih banyak zat besi atau gimana? Kalau untuk wanita hate nih. Kalau untuk wanita hate mungkin kita harus lihat dulu mens banyaknya. Ini apakah karena ada gangguan misalnya ada miom gitu ya. Kalau ada kayak gitu memang harus diangkat dulu. Supaya mensnya bisa membaik. Tapi kalau gak ada apa-apa tapi mensnya banyak. Ya itu ya nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Apa yang harus kita lakukan ya. Nah dok ini masih terkait dengan puasa dok ya. Ini mitos atau fakta bahwa penderita anemia harus berbuka puasa dengan yang manis. Mitos atau fakta? Mitos. Eh maaf fakta. 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 Karena sebenarnya anemia atau tidak memang kita harus berbuka dengan yang manis. Kenapa? Karena memang energi kita yang hilang selama kalau kita 14 jam ya. Itu hanya bisa tergantikan dengan cepat. Itu adalah dengan yang manis-manis. Nah dok ini penderita anemia ketika bulan puasa supaya dia gak lemas, gak pucat. Apakah disarankan untuk konsumsi suplemen zat besi? Anemia itu kan macam-macam ya. Ada anemia yang memang karena kurang zat besi. Ada anemia karena penyakit kronik gitu. Kalau memang udah jelas karena kurang besi. Itu kan dengan atau tanpa puasa memang harus dikasih. Tapi kalau misalnya puasa bisa kita tambahkan dosisnya. Jadi tadi pertanyaannya apa? Apakah disarankan untuk konsumsi suplemen? Oh iya, jawabannya iya, fakta. Fakta ya. Oke. Oke. Ini katanya juga nih dok, Penderitaan anemia ini harus makan makanan yang berprotein tinggi. Itu mitos atau fakta dok? Kalau pernyataannya harus apalagi protein tinggi mungkin jawabannya mitos ya. Karena bukan protein saja yang kita injur, tetapi justru makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi. Contohnya apa dok? Daging-daging dan itu memang protein ya. Kemudian tempe, kacang-kacangan, sayuran hijau. Sayuran hijau itu misalnya brokoli, bayam, kangkung, nah yang kayak gitu-gitu. Kalau hati dok? Hati juga. Hati ya. Tapi kalau ada kata dia juga menderita kolesterol tinggi, nah ini gimana dok? Jadi malam hati, zat tinggi, zat besi tapi kolesterol tinggi. Kita selalu berpikir untung rugi gitu ya. Kalau memang anemianya berat harus ditambah zat besi, ya kita jangan pakai yang kayak gitu. Kita tambahinnya yang lain. Kan bisa ada suplemen tadi ada gitu ya. Atau pakai sayur kan bisa. Yang jangan salah juga kalau asam muratnya tinggi. Nah itu dia. Nah tadi itu yang saya sebutkan tadi itu memang mengandung asam muratnya tinggi gitu. Ya mungkin kita bisa pikirkan tambahkan anti asam murat gitu ya. Karena pokoknya gimana caranya ini pasien bisa aman berkuasa gitu. Setuju dok. Iya. Selanjutnya, mitos atau fakta, penderita anemia tidak boleh konsumsi kopi saat salur dan berbuka puasa. Kalau pernyataannya tidak boleh, kesana dilarang sama sekali, itu jawabannya mitos gitu. Tapi kalau ditanya kenapa harus kopi dan teh, karena memang kopi dan teh itu bisa menyebabkan gangguan pada penyerapan besi. Padahal besi tadi kan salah satu bahan dasar untuk membuat saudara merah gitu ya. Jadi kalau kebanyakan kopi atau teh itu terhambat jadinya gitu. Jadi boleh, tapi ya mungkin satu aja gitu. Kalau ada kopi, kopi aja, teh, teh aja. Satu hari satu gitu boleh. Dan kopi, teh gitu ya. Jadi minumnya kapan nih dok setelah makan dan itu ada jeda berapa jam dok? Iya. Kalau kita ngomongin jeda, itu bicaranya tentang ke lambung. Jadi lain lagi mungkin ya gitu. Kalau memang kita tidak terbiasa langsung minum, apa kalau kita punya mah yang berat, sebaiknya tidak langsung minum kopi atau teh pada saat berbuka. Minum makan yang manis-manis dulu, baru teh atau kopi. Karena itu akan langsung merangsang lambung untuk mengeluarkan asam lambung, kalau tidak terbiasa gitu. Oke, berarti jedanya baiknya berapa jam nih dok setelah berbuka? Gak usah jam-jaman sih, pokoknya udah ada makanan yang masuk, kemudian langsung minum teh manis gitu boleh sih gitu. Pokoknya tidak dalam keadaan kosong sekali gitu. Jadi yang penting porsinya dok ya, ada takarannya ya. Ada takaran, pasti. Nah dok, katanya dok, mitos atau fakta, kan kalau pun ditaniminya ini kan jangan sampai lemes ya. Nah makanya dipobolehkan makan sahur sampai kenyang. Wah ini kesempatan kayaknya dok. Mitos atau fakta dok? Mitos ya gitu. Jadi bukan kenyangnya, tapi kan kita tadi sepakat makanannya dipilih gitu loh. Makanan-makanan yang memang bisa membantu anemianya dia gitu ya. Tapi kalau sampai kenyang, definisi kenyang itu kayaknya sangat subjektif ya. Jadi agak susah gitu. Ada yang udah sampai sebakul gak kenyang-kenyang ya kan, gak mungkin juga. Kalau saya cuma sepiring dok. Nah, ya sepiring apa? Itu benar-benar tanya kali. Jadi yang penting porsinya dan jenis makanannya gitu. Oke, iya. Nah dok, wanita penderita anemia lebih rentan kambuh kalau berpuasa. Nah ini mitos atau fakta? Mitos. Karena anemia itu bukan masalah kambuh-kambuhan ya. Bukan kayak emah gitu yang gampang kambuh gitu ya. Tapi kalau anemia itu kan suatu penyakit yang munculnya tadi ya, dia jangka panjang gitu loh. Dia proses yang kronik gitu. Enggak, sekarang anemia, besok enggak gitu kan, enggak begitu juga gitu. Jadi kalau pernyataannya kambuh, ya mestinya enggak pas ya gitu. Jadi itu mitos. Mitos dok ya. Ini mungkin kalau misalnya masyarakat punya berasa dehidrasi nih dok pada saat lagi berpuasa, itu mitos atau fakta dok? Maksudnya pas berpuasa, kemudian dia merasa dehidrasi ya. Mungkin bukan merasa kali ya, emang beneran deh itu. Tapi lebih sering pada penderita anemia atau tidak dok? Oh enggak, enggak ada hubungannya, kalau enggak ada hubungannya gitu. Karena kan anemia itu jumlah sel darah merahnya ya. Jadi kalau terus jadi lebih sering dehidrasi, rasanya sih tidak gitu. Oke, jadi ini mitos dok ya? Iya, ini mitos. Iya. Oke, selanjutnya masih ada mitos atau fakta? Nah, iya. Supaya enggak lemas, penderita anemia harus cukup waktu tidurnya agar tidak lemas. Kan ibadah dok ketika puasa tidur kan? Fakta, fakta. Fakta ya? Fakta, fakta. Jadi memang karena kita memiliki, bukan kita orang setelah pasien anemia itu kan memang cenderung lemas, cenderung cepat lelah gitu ya. Jadi aktivitas fisik yang berlebihan, apalagi pada saat berpuasa memang itu tidak disarankan. Jadi tidur cukup itu akan membantu pasien memulihkan sel-sel tubuhnya untuk bisa menjadi berfungsi kembali dengan baik. Berarti ini juga tidur siang dok ya? Kalau bisa ya, kalau bisa. Enggak semua orang bisa soalnya gitu. Nah, kalau dikata bisa tidur siang, ini berapa lama dok disarankan tidur siang? Tidur siang itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang wajib ya untuk kita-kita yang sudah dewasa ini gitu loh. Jadi kalaupun mau tidur siang tidak disarankan untuk lama-lama gitu. Karena itu malah menjadi, badannya menjadi lebih lemas malah gitu. Jadi paling 1-2 jam aja gitu. Yang penting tidur malam dok ya? Tidur malam. Dan itu pun agak susah ya kalau misalnya kita ibadahnya full dengan tahajud, segala macam itu pasti agak sulit. Karena itu disarankan untuk suplemen silahkan gitu. Karena memang kondisi kita pada saat berpuasa, tidur cukup itu mungkin agak sulit untuk beberapa orang gitu. Oke, nah terakhir nih dok, ada tips-tips gak untuk penderita anemia yang ingin berpuasa? Dan juga ini mungkin ada beberapa masyarakat yang punya anemia tapi menyepelehkan dok misalnya HB-nya masih 10. Itu apakah butuh suplementasi atau gimana dok solusinya? Kalau memang sudah tahu HB-nya rendah, ya saya minta untuk pastikan dulu ini jenis anemia yang mana. Karena tidak semua anemia bisa diperbaiki dengan suplemen zat besi gitu ya. Jadi jangan kesembarangan minum zat besi begitu aja. Karena besi numpuk juga gak bagus gitu ya. Nanti banyak keluhan-keluhan lain yang juga sama gak enaknya gitu. Kemudian tips-tipsnya untuk yang penderita anemia itu yang pasti kita harus makan makanan yang memang baik untuk penderita anemia. Yang tadi sudah disebutkan. Kemudian tidur yang cukup dan juga istirahat yang cukup. Oke, baik dok. Terima kasih untuk penjelasannya. Satu manfaat. Nah, setelah ini kita akan ada cara sehat nih. Dan cara sehatnya akan diperagakan oleh Dr. Tersila. Apa dok cara sehatnya? Apa ya? Oh, kita mau bikin jus yang sehat. Gimana caranya? Jangan kemana-mana saat lagi tetap di air. Ayah udah sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.